Halo sobat Ameren Games dimanapun itu berada hari ini kita kembali lagi di tutorial bagaimana cara memainkan PES 2021 season update 2 player nah kemarin kita menemukan pertanyaan ini gimana bang sudah kita update patchnya atau PES 2021 dengan season winter terbaru tapi ketika kita memainkan dengan dua setik itu patchnya berantakan alias ya update-annya berantakan kayak kembali ke settingan sebelumnya nah ini bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu yang kita temui di game PES 2021 season update untuk dua player Oke apalagi teman-teman semuanya nggak ada di internet alias offline ya hari ini kita akan berbagi juga caranya bagaimana simak terus video ini sampai akhir Oke seperti biasa kita masuk ke kick-off local match ini posisi PS online alias terkoneksi dengan internet setelah itu kita nyalakan stick dua seperti biasa kita nyalakan kita pencet ya tombol PS tengah terus kita pilih kalau saya punya akun yang ini ya nama masjek tuh Oke kita klik in order to use this function Oke sampai terakhir kita pencet aja setelah itu kita konfirm kalau posisi kita online alias terkoneksi dengan internet ini jangan lupa kita live update of live update kita off kan oke ya ini kalau kita terkoneksi dengan internet file tidak berantakan ya Insya Allah file tidak berantakan seperti biasa dari Arsenal kemudian yang lainnya klub-klub yang lainnya tidak berantakan Chelsea logonya masih logo yang sudah terupdate Fortun, Fulham, Leicester, Liverpool, dan Manchester City nah ini kebacanya Manchester City bagaimana atau apa yang terjadi ketika kita bermain secara offline 2 player dan keadaan PS21 nya sudah terupdate ke season winter terbaru oke kita langsung saja coba praktekan alias kita matikan koneksi internet nah coba ini kita matikan ya network connect on the internet nah ini kita uncheck alias nggak kita centang nah kita coba masuk nah lihat ya teman-teman ya oke kalau kita masuk ke sini dan kita langsung oke yang terjadi adalah semua pemain akan berantakan logo akan kembali ke settingan awal jadi belum terupdate ke patch terbaru season winter nah kita lihat dulu apakah file yang berantakan oke kita oke oke aja lihat yang terjadi adalah semua klub berantakan Liverpool kemudian Fulham Chelsea B nah ini file kembali ke settingan awal alias patch nya tidak terinstall dengan sempurna terus bagaimana solusinya nah ini kita balik lagi ke sini ketika kita masuk ke confirm setelah kita nyalakan dua stick ini ya confirm klik nah ini jangan kita oke kan langsung kita ambil stick player 2 terus kita pencet logo PS ditahan 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 setelah itu kita masuk ke power ntar power terus lockout PS4 kita lockout dulu alias kita matikan dulu stick yang player 2 oke 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 otomatis nanti akan kembali seperti ini lagi baru kita pencet confirm klik nah ini kita enter aja oke 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 kita lihat kembali ke settingan patch terbaru season winter 2022 terus bagaimana nasibnya dengan stick player 2 tadi yang mati tinggal kita nyalakan kita ambil stick player 2 kita nyalakan dan kita pencet akun untuk player 2 selesai oke kita lihat disini premiere nah Chelsea Everton Fulham kemudian Manchester City nah semuanya sudah terupdate ke patch terbaru ke patch terbaru 2022 season winter ini kita lihat jerseynya ya ini ya oke kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya cara untuk mengantisipasi crash atau permasalahan ketika kita memainkan 2 player dan keadaan patch kita sudah terupdate ke season winter 2022 terbaru oke kurang lebih seperti itu tutorial hari ini jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dan kita lanjut di video selanjutnya jangan lupa subscribe dan juga like channel ini dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan terima kasih